Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya apa kabar selamat datang di manha channel hari ini kita dapat kiriman fit injeksi yang kabelnya sudah sembrawat kiriman dari pengkel sebelah sebelah kampung mesinnya enggak hidup listrikannya sih nyala tapi mesinnya hidup staternya juga enggak nyala ini sebenarnya motor injeksi yang starter kasar ya teman-teman tapi cuma strippingnya sudah diganti menjadi ESP berarti ini ESP abal-abal ya teman-teman Oke untuk teman-teman teman-teman yang belum subscribe jangan lupa subscribe ya dan jangan lupa loncengnya diaktifkan biar teman-teman dapat pemberitahuan ketika saya mengupload video baru baik kita langsung periksa pengapiannya ya teman-teman Hai pengapian normal nggak ada masalah sekarang kita akan cek tekanan kompresinya ya teman-teman banjir 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 bensin tadi ketika kita mengecek tekanan kompresinya banyak bahan bakar banyak bensin yang nyemprot keluar dari teman-teman dari lubang businya yang berasal dari ruang bakar Sekarang kita akan cek kondisi injektornya ya hai 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 kontak langsung trut-trut-tabak yeh aneh di langsung merengkapi kemungkinan hai 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 kredit-kredit Pondisi injektornya seperti ini teman-teman ketika kunci kontak baru di on kan si injektor langsung nyembur keluar nyemprot-keluar nyemprot bahan bakar yang sangat banyak tapi ketika pompa bensinnya berhenti dia ikut berhenti normalnya kalau injektor dulu nyemprotnya kalau sudah di starter atau diengkol kita akan coba periksa di bagian kabel yang sudah di operakabrik barangkali ada yang putus atau ada yang koslet ini ternyata ada satu kabel warna hitam putus guys apakah ini ada pengaruhnya kita akan coba sambung kembali oke cuma satu yang putus yang warna hitam kita akan coba sambung ya guys ya guys selamat menikmati 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 oke sudah kita sambung kabel yang putus kita akan coba periksa di bagian injektornya lagi ternyata masih tetap begitu dikontak masih langsung nyemprot teman-teman seperti bukan dari kabelnya ya kita akan coba pasang injektornya kita akan pindahkan ke motor yang tidak bermasalah ya teman-teman apakah ada perbedaan berarti dipasangkan di motor yang satunya injektornya normal dia nggak nyemprot ketika kunci kontak di on normalnya memang seperti ini ya teman-teman nyemprotnya kalau sudah di starter atau diengkol kita coba pasang SCM yang normal SM yang tidak bermasalah apakah ada bedanya ternyata normal teman-teman injektor tidak langsung nyemprot tapi ketika diengkol dia baru menyemprotkan bensin jadi kemungkinan besar ini yang bermasalah adalah SM nya ya teman-teman jadi SM sudah tidak bisa mengatur durasi dan kapan harus menyemprotkan bensin si injektornya Oke kita akan coba ganti SM yang baru tapi akan konfirmasi dulu ke pemilik ya pemilik motor konfirmasi juga apakah barangnya masih ada atau tidak ada untuk harganya sekitar 500.000 ya teman-teman kita akan konfirmasi dulu ke pemilik motornya Oke sekian video kali ini semoga bermanfaat bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih.